Baik, selamat pagi semua. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang perangkap atau trap hidrokarbon atau minyak maupun gas. Kita akan membahas perangkapnya, apa itu perangkap, terus kemudian nanti kita juga akan membahas jenis-jenis perangkap yang ada. Ini trap system, jadi kalau definisinya itu seolah-olah. Kalau kita membaca bukunya Pak Kusuma Dinata tahun 1980, itu seolah-olah minyak terjebak atau tersangkut dalam suatu keadaan sehingga tidak bisa lepas lagi. Jadi minyak maupun gas itu tersangkut atau terjebak. Sehingga minyak itu tidak bisa bermigrasi kembali, tidak bisa lepas atau bermigrasi kembali. Kecuali kalau misalnya nanti perangkapnya itu, pengisian perangkap oleh minyak maupun gas itu melewati titik limpah atau spill point. Jadi hanya minyak yang melewati spill point itulah yang bermigrasi. Tetapi yang masih di atas spill point atau titik limpah, dia tidak bisa kemana-mana. Nah sehingga kesannya itu tersangkut, itu sehingga dia tidak bisa kemana-mana lagi. Nah kalau kita lihat di EPG MIMUAR 60, definisi dari perangkap itu adalah susunan geometri dari batuan yang memungkinkan akumulasi hidrokarbon yang signifikan di bawah permukaan. Jadi nanti trap itu ada yang signifikan dan ada yang tidak signifikan. Artinya yang signifikan itu bisa diproduksi, yang tidak signifikan itu yang tidak bisa diproduksi. Karena mungkin jumlahnya itu kecil. Jadi kita berbicara tentang trap atau jebakan yang signifikan di bawah permukaan yang bisa diproduksi. Nah di dalam perangkap, itu ada beberapa komponen yang harus ada. yang harus ada sehingga minyak itu, minyak atau gas itu tidak bisa kemana-mana lagi. Tidak bisa kemana-mana lagi. Nah komponen yang harus ada di dalam trap itu salah satunya adalah reservoir. Jadi yang ini saya beri titik-titik ini, saya beri titik-titik, ini yang kita sebut sebagai reservoir. Batuan yang mampu menyimpan minyak atau gas. Itu harus ada. Terus kemudian harus ada sil atau keprok. Sil kemarin kita sudah belajar sil atau keprok itu yang ada di atas. Ini kalau sil. Jadi ini batuan yang berbutir halus. Sehingga minyak atau gas yang terjebak di sini tadi tidak bisa kemana-mana lagi. Kalau mau ke atas, dia tertahan oleh lapisan yang sil ini. Lapisan yang relatif impermeable. Kalau salah satu komponen ini tidak ada, ya dia tidak bisa tersangkut. Misalnya ada reservoir, meskipun ada bentuk yang seperti ini, tetapi tidak ada keprok. Nah, si minyak yang di sini ini bisa bermigrasi lagi. Bermigrasi lagi. Nah, itu di komponen yang harus ada, paling tidak di dalam trep. Kalau ada keprok, terus kemudian ada struktur antiglin, tetapi di sini bukan batuan yang porus, ya tidak akan terjadi akumulasi atau tersangkutnya minyak dan gas bumi. Nah, istilah-istilah yang ada di dalam trep, itu artinya crash, culmination, itu titik tertinggi, ini ya, titik tertinggi dari perangkap itu. Itu yang disebut sebagai crash. Kemudian, titik yang terendah. Kalau yang ini kita sebut crash, titik tertinggi. Nah, titik terendah, ini yang kita sebut sebagai spill point. Atau titik limpah. Artinya, kalau ini ada minyak, suplei minyak lagi, atau gas, ini lama-lama kan minyaknya akan bertambah. Dia akan bertambah ketika minyaknya, tambahan ini suplei ini berjalan terus, ketika minyaknya melewati spill point, nah, yang spill point ini akan bermigrasi kembali. Tetapi minyak yang terjebak, yang minyak di atas titik terendah, atau spill point ini, dia akan terperangkap di sini. Ini yang kita sebut sebagai titik terendah dari lengkungan ini. Atau kita sebut sebagai titik limpah, atau spill point. Kemudian ada spill plane. Spill plane itu, kalau spill point ini kita tarik ke sana. Nah, ini kita sebut sebagai spill plane, bidang. Bidang ini menerus ke sini, kalau kita anggap menerus ke sini. Nah, ini kalau kita lihat dari atas, itu semacam bidang yang membatasi. Bidang yang membatasi minyak tersangkut di situ. Ketika melewati bidang dari spill point, dia akan bermigrasi. Kemudian ada klosur. Klosur itu tutupan. Nah, dari titik terendah sampai ke titik tertinggi, ini yang kita sebut sebagai vertikal klosur. Jadi semacam mangkok begitu ya. Mangkok, kalau bakso, mangkoknya kita tutupkan begini. Nah, mangkok inilah yang kita sebut sebagai klosur, atau vertikal klosur. Jadi dari titik yang terendah spill point, sampai titik yang tertinggi. Itu kita sebut sebagai tutupan, atau klosur. Kemudian ada P. P ini yang produktif, reservoir. Dulu di reservoir kita sudah belajar net P. Jadi, kalau misalnya semua reservoirnya adalah batu pasir, ya kita sebut sebagai yang terisi minyak begini. Ini kita sebut sebagai net P. Tetapi kalau misalnya batuannya ini begini, terus di sini ada pembacian gitu ya, terus di sini juga ada pembacian, ini misalnya gini. Nah, ini kita sebut sebagai gross P. Kita hitung semua. Tetapi kalau net P, yang kita hitung adalah yang punya porositas ini. Nah, ini kita sebut sebagai yang net P-nya. Yang kita hitung hanya yang ini dengan yang ini. Itu kita sebut sebagai net P, atau P bersih yang diisi oleh hidrokarbon. Kalau gross P ini semua, tidak terkecuali batu, misalnya ini ada lempung gitu ya, batu lempung, batu pasir. Kalau ada lempungan ini, dalam satu tubuh batuan, kita sebut sebagai gross P. Ini istilah-istilah yang ada di perangkap hidrokarbon. Nah, kalau kita lihat jenis-jenisnya, jenisnya secara garis besar itu, perangkap itu dibedakan menjadi empat. Yang pertama adalah struktural trap, kemudian stratigraphic trap, hidrodinamik, dan kombinasi. Struktural trap ini karena tektonik. Tektonik. Jadi perangkap-perangkap yang disebabkan atau yang terbentuk karena tektonik. Kemudian kalau stratigraphic trap, itu perangkap-perangkap yang dibentuk karena pengendapan. Karena pengendapan. Sedangkan kalau hidrodinamik, ini biasanya karena juga ada aliran air tanah. Jadi keadaan dorongan air tanah, sehingga nanti menyebabkan dia kesetimbangannya terpenuhi, sehingga dia bisa tersangkut di reservoir tersebut. Nah, kombinasi itu bisa nanti struktural dengan stratigraphic trap, misalnya struktural dengan hidrodinamik, maupun stratigraphic dengan hidrodinamik. Nah, di dalam struktural, itu ada yang kita sebut yang biasanya terkenal, itu full trap. Karena lipatan. Biasanya ini anti-clean. Ini anti-clean. Tetapi dari full ini, bisa karena kompresi, karena tektonik ini, tektonik, ini yang menyebabkan lipatan. kemudian kompaksi, karena juga faktor kompaksi, kompaksi ini juga karena, bisa karena deposisi maupun tektonik, sehingga ketika terjadi kompaksi, itu terbentuk full. Kemudian juga diapirik. Diapirik itu ada intrusi kubah garam. Jadi kalau misalnya ini batu garam, salt rock, itu. Terus kemudian di sekitarnya terbentuk begini, ini lipatan inilah yang kita sebut sebagai diapirik. Kemudian fault trap. Jadi lipatan yang terbentuk karena patahan. Jadi ketika misalnya ini ada patahan, di sini kadang terbentuk lipatan begini. Nah, ini yang kita sebut sebagai fault trap. Jadi lipatan yang terbentuk karena sesar. Ini kalau struktural trap. Kemudian kalau stratigraphic trap, ini macam-macam. ada reef, terumbu, kemudian ada pinch out atau pembacian. Jadi kalau misalnya ini batuannya begini. Ini pasir. Kemudian di sini batu lembu. Nah, minyak bisa tersangkut di sini. Ini bisa oil atau gas. Ini yang kita sebut sebagai pinch out. ini pinch out. Kemudian channel. Channel sungai. Jadi kalau misalnya kita lihat sungai gambarannya begini. Ini batuannya berputir kasar. Terus kemudian ini ditutupi oleh batuan yang berputir halus. Di sekitarnya juga batuan berputir halus. Terus kemudian di sini terisi oleh minyak atau gas. Di sini terisi oil atau gas. minyaknya. Ini minyak atau gas. Ini kan nggak bisa kemana-mana. Mau ke atas dia disekat oleh batuan yang berputir halus. Mau ke kanan juga yang berputir halus. Ke kiri juga berputir halus. Sehingga terjebak di situ. Ini karena channel. Karena channel. Kemudian ada bar. Bar itu gumuk pasir yang bisa di pantai. Iya. Bisa di pantai. Jadi ada akumulasi minyak-minyak ini akumulasi pasir. Kalau ini pantai gitu ya. Di depan pantai kadang ada bar atau penghalang. Nah bar ini biasanya juga terisi oleh biasanya didominasi oleh batuan yang berputir sedang sampai kasar. Nah kemudian minyak mengisi di sini. Diterisi oil atau gas. ini yang kita sebut sebagai bar. Kemudian ada turncation atau pemancungan. Jadi ketika misalnya ini ada ketidakselarasan. Terus kemudian di sini minyak bisa mengisi di sini. Oke. ini kita sebut sebagai truncation. Kemudian ada on-lab. Jadi ketika pengendapan ini cekungan terus pasirnya diendapkan begini. Ini pasir. Nah di sini kita sebut sebagai on-lab. menumpang pada menumpang pada tepi cekungan. Nah kalau minyak di sini misalnya ini batuannya berputir halus. Kemudian ini ditutupi batuannya berputir halus. Di sini terisi oleh oil atau gas. Nah ini yang kita sebut sebagai on-lab. Kemudian ada secara diagenetik. Itu karena replacement misalnya asid terubah menjadi dolomit sehingga terjadi ruang-ruang yang relatif lebih lebar terus kemudian terjebak di dalamnya minyak atau gas. Kemudian ada solution itu pelarutan biasanya juga pada batuan karbonatan batu gamping gitu ya. Kemudian kalau ini batu gamping batu gamping misalnya terus ini ada kekar terus kekarnya mengalami pelarutan terus ini ada batuan yang berputir halus minyak bisa terjebak di sini ini kita sebut sebagai solution. Ada juga gas hidrat gas hidrat ini biasanya di laut-laut relatif lebih dalam. Kemudian kalau hidrodinamik nanti kita lihat itu ada driving dari air tanah jadi ketika mendorong minyak salah satu migrasi itu juga salah satunya adalah water driving jadi aliran air tanah mendorong minyak untuk bermigrasi ketika kesetimbangannya pas itu si minyak tercangkut di situ kalau kombinasi nanti bisa saja dari kombinasi struktural dan stratigrafik stratigrafik maupun hidrodinamik ini beberapa contoh jadi yang trustfold ini tadi ketika ada patahan atau sesat sehingga terbentuk fold di sini atau lipatan sehingga minyak tersebat di sini jadi batuannya di cap rock ini ini batuannya berputir halus ini di bawahnya juga berputir halus kalau normal fold juga bisa terbentuk misalnya tidak terjadi lipatan tapi begini kalau ada minyak yang mengisi di batuan yang relatif porus nanti dia terisi di situ ini yang kita sebut sebagai normal fold kemudian kalau anti-clean karena kompresi dia terbentuk anti-clean sinklin minyaknya terjebak di anti-clean ini yang anti-clean kemudian ini yang diapirik tadi seldom ubah garam jadi ketika mengintrusi mengintrusi di sekitar-sekitar ini bisa terjebak karena ini relatif berputir halus sehingga si minyak yang terjebak di sini dan di sini itu tidak bisa kemana-mana bisa terbentuknya di pinggiran dari saldum tapi bisa saja di atas ini yang tadi karena lipatan kemudian ada rift rift kita juga paham rift atau terumbu dia juga punya porositas primer maupun porositas sekunder jadi bisa saja kalau terumbu ya di puncak terumbunya ini dia terjebak sehingga minyaknya tidak bisa kemana-mana lagi nah ini yang kita sebut sebagai pinch out tadi pembajian jadi kalau ini berubah fasies batu pasirnya berubah fasies menjadi batu lempung nah minyak bisa tersangkut di sini ini mau ke atas tidak bisa minyaknya mau bergerak lagi ke atas dia tidak bisa karena tertutupi oleh batu berutir halus mau ke kanan juga tidak bisa mau ke bawah juga tidak bisa nah ini yang kita sebut sebagai stratigraphic trap kemudian kalau perangkap kombinasi nah ini bisa saja gabungan dari beberapa tadi ya gabungan dari beberapa lagi tadi misalnya bisa diapirik saldum terus kemudian ada patahan-patahan ya sehingga membentuk fold-fold gitu ya lipatan-lipatan ini terus kemudian ini ada ketidakselarasan ini yang kita sebut sebagai truncation ya atau ini truncation atau kalau bahasa Indonesia itu pemancungan jadi sebenarnya lapisan pasirnya ini kan ke atas gini terus kemudian dipancung di bidang nirosi ini nah di atasnya ini batuan yang berutir halus sehingga tidak bisa kemana-mana lagi ya ini ini yang kita sebut sebagai truncation atau pemancungan nah kadang juga di saldum ini itu di sekitarnya juga ada pembajian ya yang ini yang kita sebut sebagai pinch out nah disini ada struktural-struktural trap gitu ya struktural trap bisa dalam bentuk seperti ini maupun dalam bentuk lipatan-lipatan nah ini yang kita sebut sebagai perangkap kombinasi ya lengkap ini ada diapiri ada pinch out ada pemancungan ada fault gitu tapi bisa saja hanya fault begini ya jadi struktural dan stratigraphic misalnya itu jenis perangkap yang kombinasi ini juga perangkap kombinasi jadi ini ada anti-clean anti-clean terus kemudian terpancung anti-clean nya ini sebenarnya ini ada bidang ketidakselarasan disini ya ini bidang ketidakselarasan sehingga anti-clean nya ini terpancung ini juga ketidakselarasan ini ya ketidakselarasan artinya lipatan ini terpancung gitu ya terpotong oleh bidang erosi ketidakselarasan ini sehingga minyak terjebak disini ini minyak-minyaknya terjebak disini ini minyak-minyaknya juga terjebak disini nah ini kombinasi ya antara struktural dengan stratigraphy jadi ini juga kalau kita lihat begini ini sebagai production area artinya kalau kita pur disini kalau kita pur nah kita dapat tiga reservoir ya tiga reservoir kita dapatkan disini ini ada satu dua tiga ada tiga perangkap hidrokarbon disitu nah kalau yang disini production area ya ini harus ada dua sumur yang satu ngebur disini yang satu ngebur disini ya ini jadi ada dua perangkap yang ini stratigraphy trap ini kombinasi antara struktural dan stratigraphy trap nah bagaimana mengetahui di bawah sana gitu ya di bawah permukaan kok bisa tahu kalau ada perangkap-perangkap seperti ini ya kita lihat berdasarkan seismik gitu ya seismik nah ini juga hasil interpretasi dari seismik kalau seperti ini seismik 2D kalau nanti dia dalam bentuk diagram gitu ya blok diagram itu seismik 3D artinya lainnya ini ya kalau misalnya ini satu daerah ya satu daerah terus kemudian dilakukan seismik satu begini ini seismik 2D jadi seperti hanya penampang-penampang saja tetapi kalau misalnya ini satu daerah kemudian dilakukan seismiknya misalnya utara-selatan terus kemudian barat-timur begini nah seismik lain seismik-seismik ini kemudian digabung ini yang kita sebut sebagai seismik 3D atau 3 dimensi kalau ini kan hanya 2 dimensi hanya Egy gitu ya kalau ini ada Egyz gitu ya ini dibuat blok diagram sehingga nanti bentuk geometri dari si perangkapnya itu itu akan ketahuan jauh lebih akan ketahuan kalau ini kan hanya 2D kita kesananya kalau kita lihat ini hanya kita lihat satu sisi kita belum lihat sisi yang kesananya itu bagaimana apakah penyebarannya ini menerus kesana atau jangan-jangan nanti lipatannya kesana itu menunjam menunjam lipatannya jadi nanti kalau 3D akan ketahuan tapi kalau yang seperti ini hanya kita bisa tahu ini ada hanya ada perangkap struktural dalam bentuk anti-clin ini dari seismik biasanya kalau diperminyakan itu seismik dulu di bawah permukaan untuk menentukan studinya untuk menentukan adakah perangkap kalau ada baru dicari apakah ada kitchen ada batuan induknya ada reservoirnya ada gap rocknya atau tidak berdasarkan sifat-sifat batuan tersebut terhadap seismiknya kalau misalnya kitchennya ada batuan induk ada kematangannya ada terus kemudian perangkapnya ada nanti dibuktikan dengan bor dibuktikan dengan bor apakah benar ada minyaknya oke misalnya kalau ada minyaknya signifikan atau tidak signifikan atau tidak bisa diproduksi atau tidak jangan-jangan hanya ada minyak tetapi jumlahnya sangat kecil sehingga tidak bisa diproduksi ini yang perangkap hidrokarbon eh perangkap hidrodinamik itu kalau misalnya reservoirnya ini yang warna ungu ini ini berhubungan dengan sampai ke permukaan ini ya terus kemudian ini ada air hujan nah airnya meresap airnya ini meresap nah ini kan ada dorongan ini water driving ya water driving nah kalau misalnya minyaknya ini membawa minyak ketika ada lipatan begini dia akan terakumulasi di sini nah kesetimbangannya terjaga karena ini ada aliran kesana dorong aliran kesana dorong sehingga terjebak di sini minyaknya ini yang kita sebut sebagai perangkap hidrodinamik dengan catatan perangkap hidrodinamik itu reservoirnya itu harus sampai ke permukaan dan berhubungan dengan air tanah nah kalau tidak berhubungan dengan air tanah gitu ya ini misalnya nanti lipatannya balik ke sini dan tidak sampai ke permukaan dan tidak ada dorongan dari air gitu ya water driving ya kita ya sebut sebagai perangkap hidrodinamik tapi hanya perangkap struktural nah seperti ini kalau seperti ini nanti ini kita lanjutkan terus di satu sisinya si reservoirnya ini sampai ke permukaan dan ada air yang mendorong ya ini sama ini water driving juga water driving artinya ini ketahan ke sana jadi karena ada liran air sehingga minyak itu karena berat jenisnya lebih ringan dibanding air gitu ya sehingga di sini karena ada dorongan terus gitu ya dia akan stabil di sini kenapa kok enggak di sini ya karena ini masih kenapa kok enggak terkumpul di sini pak gitu ya karena ini ke dorong sana kan akhirnya ini bergerak yang ini akan bergerak ke sana ya nah kalau misalnya isinya minyak atau gas dua-duanya ini ya minyak minyak ada di bawahnya gas ada di atasnya ya water driving ini namanya nah ini juga perangkap hidrodinamik sama kalau kita lihat dari closure ini yang kita sebut sebagai closure ya dari peta struktur kontur nah peta struktur kontur itu kalau misalnya harganya relatif besar itu di relatif lebih dalam jadi kalau ini kita lihat ya ini kalau kita bikin penampang gitu ya kalau kita bikin penampang itu kan begini ya begini ya tapi minyaknya terkumpul di sini ini ini minyaknya minyaknya terkumpul di sini yang di sini nah ini minyaknya ya karena ini ada dorongan misalnya dorongan air dari sini sehingga dia tertahan tertahan di sebelah sini ini tertahan di sebelah sini sehingga kita namakan hidrodinamik ya tapi ya dengan catatan reservarnya ini harus berhubungan dengan dorongan air atau air tanah kalau tidak ada air yang mendorong gitu ya air yang mendorong dia hanya pure si minyaknya saja yang bergerak ya nanti kita sebut sebagai perangkap struktur ini presentasi saya Heng sentar not responding tapi masih bisa mendengar suara saya masih Pak ini presentasi saya Heng di akhir apa namanya slide ya baik itu ini sebenarnya ini di akhir slide silahkan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan perangkap selamat menikmati